Oke selamat datang di pokoknya Rizwan Zone Jadi sekarang gue Jadi sekarang gue Berkesempatan buat Mencoba Laptop gaming dari Acer Yaitu Acer Nitro 5 Gue disini tuh gak bakal Apa ya, gue disini gak bakal review Dalem banget ya, karena Kebetulan kesempatan gue tuh cuma hal ini doang Jadi gue bakal ya sedikit kasih informasi Mengenai laptop ini Nah gimana informasinya? Langsung aja Saksikan video ini berikutnya oke Yo! Oke guys, jadi di video ini mari kita bahas sedikit mengenai Acer Nitro 5 Atau biasa gue sebut Acer Nitro 5 Di video ini gue gak akan review Karena waktu juga terbatas Buat mencoba laptop gaming yang bisa Gue katakan murah ini Yah, murah dengan spek yang bagus Berapa sih murah itu? Berapa harganya? Nah buat yang penasaran, makanya Tonton terus video ini sampai beres dan Jangan lupa klik tombol subscribe Oke jadi ini kesan pertama gue Soal laptop ini Pertama kali megang laptop ini Desain yang dimiliki laptop ini Memang ngasih tau kalau ini laptop gaming Kesannya itu terasa banget Ditambah dilapisi dengan Finishing motif seperti ini Bikin laptop ini terkesan sangat premium Dan bagusnya Finishing ini bikin laptop jadi cukup aman Dari goresan dan sidik jari Sebagian besar bodinya ini dilapisi plastik Tapi tidak menghilangkan kesan kokoh dan kuat Memang ini laptop terasa sangat kokoh Menariknya laptop ini cukup berbeda Dengan laptop gaming biasanya Yaitu punya adapter charger Dengan ukuran yang cukup kecil Jadi gak berat dibawa kemana-mana Asik banget kan? Loncat ke bagian kiri Terdapat port Kensington Low Kemudian ada port RJ45 Kemudian ada port HDMI Kemudian ada satu buah port USB 3.1 Dan SD card reader Kemudian di bagian kanannya ada charging port Kemudian ada dua buah port USB 2.0 Dan tentunya ada headphone jack Kemudian kalau misalnya ngomongin soal layar Layar laptop ini berukuran 15,6 inci Dengan resolusi Full HD 1080p Dan sudah menggunakan panelnya itu IPS Dengan 60% sRGB Nah untuk keyboardnya Backlight ini hanya bisa mode on-off saja Jadi gak bisa diganti warnanya Dan untuk pengalaman nyetik di laptop ini Jujur gue ngerasa enak banget Jadi jarak antara tombol itu menurut gue udah pas Kemudian untuk touchpadnya Cukup nyaman dan responsif Hanya saja jika kita melakukan klik kiri Atau klik kanan pada bagian touchpadnya ini Terlihat seperti ini ya Ya ini adalah ciri normal Yang ada di hampir setiap laptop gaming entry level Buat sebagian orang mungkin kurang nyaman Tapi kalau misalnya kalian nyaman-nyaman aja Ya ini bukanlah masalah Laptop ini juga tentunya dilengkapi dengan webcam Yang hasilnya menurut gue udah cukup Untuk ukuran webcam Ya jadi buat video call skype Ya udah cukup banget Nah sekarang gimana soal speakernya Untuk speaker ini terletak di bagian kiri Dan kanan laptop ini Atau lebih tepatnya di bagian dagu kali ya Untuk kualitas suara yang dikeluarkannya itu Gue suka banget Suara yang dihasilkan Bulat dan jelas Biar gak penasaran gimana Kalau misalnya kita tes aja langsung ya Mari kita play musiknya oke Nah menurut kalian gimana hasilnya Cukup oke kan Oke dari awal gue bilang laptop ini punya harga yang murah dan spek yang bagus Nah untuk speknya ini Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i5 8300H Untuk grafisnya ini menggunakan Nvidia GeForce GTX 1050 4GB Kemudian RAM nya itu 8GB Dan storage nya itu 1TB Kemudian untuk sistem operasinya menggunakan Windows 10 Home Dan juga sudah dilengkapi ya dengan Intel Optane Yang bisa membuat performa storage menjadi 23x lebih cepat dari harddisk biasa Nah ngomongin soal gaming pasti bicara soal panas Nah laptop ini dilengkapi dengan fitur Acer Cool Boost Technology Ini adalah kipas ganda dengan sistem pendingin terbaru Nah dengan sistem pendingin ini kita bisa mengendalikan proses pendinginan secara manual Ketika penggunaan berat yang memerlukan tenaga tambahan Jadi dengan teknologi ini meskipun kita gunakan dalam waktu yang lama Terutama kalau misalnya untuk gaming ya laptop akan tetap dingin Nah by the way walaupun 2 fan tapi tetap X-host yang di bagian belakang ini tuh cuma ada satu Satunya ini tuh hanya untuk estetika saja Sekarang mari kita coba bermain game tapi ini gamenya ya singkat aja ya Sekarang gue coba main game Asphalt Untuk settingan grafisnya ini bisa kita set ke maksimal Nah bisa dilihat ya game bisa berjalan dengan baik tanpa kendala Ya semoga nanti ada kesempatan ya review yang lama jadi kita bisa tes game lebih banyak lagi Oke masuk ke kesimpulan Kesimpulannya mengenai kesan pertama gue soal laptop ini Adalah ini laptop sangat bisa jadi pilihan untuk kalian beli Kenapa? Karena dengan harga yang murah hanya 11 jutaan saja Kita sudah bisa menikmati layar Full HD yang IPS Kemudian laptop ini juga sudah support untuk upgrade ke SSD NVMe Dan tentunya performa yang sudah oke dikasihnya By the way kalau menurut gue nih ya laptop ini tuh cocok buat kamu yang anak kuliahan Yang tugasnya itu butuh performa yang oke gitu ya Misalnya di video kalau enggak developer apps game dan sejenisnya Atau buat kamu juga yang lagi merintis untuk jadi konten kreator atau youtuber laptop ini bisa jadi pilihan Nah gue saran ini untuk upgrade ke SSD supaya kinerjanya ini jadi lebih meningkat Nah kalau kalian mau upgrade ke SSD jangan lupa lakukan di service centernya Acer Terakhir kalau kalian mau beli laptop ini Laptop ini sudah tersedia di IP Gallery, PEMS, dan toko-toko komputer lainnya Oke sebelum gue tutup silahkan tulis pendapat kalian soal laptop ini di kolom komentar oke Gue pamit, bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih